Kita lanjut pada aktivitas kelima, yaitu bagian dari aktivitas kita Yang pertanyaannya adalah, bagian mana dari lenggada tersebut yang paling kamu sukai? Untuk memastikan kamu memahami cerita tersebut, cocokkan paragraf-paragraf berikut ini dengan ide-ide pokoknya Jadi disini ada paragraf pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, 10-12, 13-14 Nah ini ide pokoknya, kamu cocokkan, kalau paragraf pertama yang mana yang cocok? Nah itu dia, yang paragraf ke pertama ada yang ini, yang kita lihat ide pokoknya dulu ya Kita cocokkan dengan paragraf Yang pertama, sepasang, ada satu pasang tinggal di pegunungan Kamboy Rama Yang ini di mana yang cocoknya? Di paragraf mana yang ada cerita tersebut? Yang ini ada di paragraf keempat ini ya, ini paragraf keempat Yang berikutnya adalah, bagaimana masyarakat Kamboy mendapatkan makanan? Yang di sini ada di paragraf kedua, cerita tersebut ada di paragraf kedua Berikutnya, penemuan batu suci di paragraf berapa? Penemuan batu suci ini, ini ada di paragraf 5 dan 6 Berikut tentang api, kebakaran Nah di paragraf berapa? Kebakaran itu ada di paragraf 10-12 10-12 Festival atau pesta, pesta di paragraf berapa? Pesta di paragraf terakhir ya, 13-14 14, nah Kemudian ada kemarahan Tuhan Iri Wonawami Ini di paragraf keberapa kemarahannya itu? Ada di paragraf ketiga Ya, kamu periksa lagi ya Kemudian Keingintahuan Iri Miami dan Isorai Nah itu di paragraf berapa? Keingintahuan Ada di paragraf 7 dan sampai 9 Ya, 7-9 Di sana, di paragraf itu menceritakan tentang keingintahuan Iri Miami dan Isorai Berikut perkampungan di pegunungan Kamboi Rama Ini ada di paragraf pertama Karena itu penjelasannya di mana ceritanya tersebut berada Nah, berangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa Sampai jumpa